Contoh aja yang paling sederhana, acara hitam putih, sharing rating gue pasti kalah sama acara rumah uya. Ya pasti kalah, ya kan? Karena gue gak nyeting apapun ya. Menurut lo nih, purpose lo tuh apa? Purpose Hindu lo tuh apa? I am not a favorite kid when I was young. Karena gue, gue turun Nantiongwa, terus gue di sekolah itu juga I was fat and ugly. Oke. Dan gue hidup dengan nyokap gue yang everything gak boleh. Jadi I am nerd in a very sad way. Jadi pada saat gue kecil itu, gue ngalamin yang namanya dibully orang. Gue ngalamin yang namanya pulang sekolah itu gue dipalakin sama temen-temen gue. Gue ngalamin yang nyokap gue tuh harus bikin agar-agar, setiap hari buwain ke sekolah ngasihin temen-temen gue supaya gue gak digangguin. Wow. Gue ngalamin satu momen gue belajar sulap. Jadi bilang sama keluarga gue sendiri, termasuk nyokap gue sendiri. Lo gak akan pernah bisa jadi pesulap. Mau apa, lo mau makan apa jadi pesulap. Jaman itu limbah belum nada. Kalau limbah belum nada gue bisa, lo makan paku bisa ya kan? Gue ngalamin sampe gue punya kesempatan masuk TV. Gue perform. Terus di tahun itu, gue dibilang aduh susah karena lo turunan. Oke. Jadi gue ngalamin kayaknya tuh semuanya gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa. So apakah itu yang melahirkan konsep me against the world? Yes. Itu juga melahirkan konsep Deddy Corbusier. Itu yang melahirkan konsep this. Itu yang melahirkan konsep snob. Because I don't want you to look easy on me. Actually that's cool. Gue jadi begini karena gue tuh dibentuk sama orang-orang yang bilang gue gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa. Karena gue ngalamin bahwa pada saat itu the world against me. Dan nyakinin gue bahwa gue gak mampu. Iya. Sampe gue gobloknya percaya gue gak akan bisa. Until one day, Gue ngelamar kerja di satu hotel dan diterima sama hotel tersebut. Gue masih inget banget namanya siapa itu orang. Terus gue lagi perform, gue dilihat semua orang TV. Gue main permainan yang mereka belum pernah liat. Karena pada saat itu semuanya main ilusi, gue gak punya duit. Makanya gue mainnya mental. Akhirnya gue masuk TV. Itu kendalanya masih minta ampun susah banget. Jadi.. Itu tahun berapa? 97. Bapak aja. At the time that.. Jadi bokap gue tuh sempet, kan gue pernah cerita, Cepin di toilet, kerja, 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 manager, manager, general manager, kerja, perusahaan yang bagus. Oke. At the time of that gue harus kuliah. At the time gue kuliah, gue gak mungkin minta uang orang luar gue. At the time of that, satu-satunya cara gue nyari duit adalah main sulap. Jadi akhirnya gue main sulap tanpa berharap gue jadi terkenang. Oke. Gue cuma, yaudah gue main sulap aja. Gue mau nyari duit supaya survive. Oke. Oke. And then, at that time also, gue dapet appreciation yang luar biasa yang selama ini gak pernah orang-orang kasih. And that's feel good. And that's feel good. Ternyata ketika gue main, orang itu gak bilang, lu gak bisa makan lu jadi pesulap. Tapi orang itu bilang, Wow! Wow! Efeknya justru, buat orang-orang lain, it's okay. Makanya there is a concept of yang, orang bilang gue sombong, gue apa, gue apa, gue apa. It's a character that gue build. to show that you, look at me now. Justru samikalnya orang yang deket sama lu, yang against lu ya. Because they afraid you fail. It is not wrong. Iya. Because they love you, and they don't want you to fail. Ya samalah kayak youtuber gitu. Misalnya orang lihat, Oh jadi apa? Gitu. Tapi kan, ya lu gak tau. Hidup lu. Lu baru cerita background. So, pertanyaan gue, purpose in life. Buat lu apa? Gue percaya bahwa, everyone can be immortal. Either that from, karya lu. Either, dari, ehh, nenek lu ceritakan cucunya dan sebagainya. Ya. Atau either dari, lu punya anak. Karena, ehh, this whole thing is a DNA cells and everything. Ehh, lu menyisahkan itu ke anak lu. So you never die. Because, he, leave after that. Kalo gua mati nanti, gua pingin, dikenangnya bukan, sama orang lain, tapi gua pingin dikenangnya sama, anak gua. Gua pingin, ehh, ketika gua di kubur, anak gua cuman, ngomong that, you're a good father. That's the whole thing. Because, when my father die, kata-kata gua terakhir, ketika petinya ditutup, adalah, you're a good father. Dan sebelum bokap gua meninggal, ehh, dengan, terbata-batanya bokap gua ngomong, Papa udah namanya kejadian ini. Gua masih bilang, gua masih ada gue kan. Kamu udah jadi orang. Kamu udah sukses. And then he died. Sebelum dia tutup mata, selesai, pep, itu yang dilihat gua. And then, I wish one day when I die. Anak gua bisa ngomong, pada saat peti gua ditutup, you're a good father. Gua juga gak pernah cerita gini ke orang-orang. I'm happy sharing all of this. Gua seneng banget bisa share ini, karena, banyak orang juga yang gak tau, gua tuh seperti apa sih. Karena banyak orang yang gak kenal gua juga. Tapi, one thing itu, setiap manusia pasti punya purpose. Gua juga punya purpose. Dan, yang lu liat di TV, yang lu liat itu, itu karakter. Because I think, setiap manusia yang bisa berjuang, ehh, worth it untuk, untuk support ke Youtube. And, I love watching Cameo Project actually. I mean it. I mean it. I mean it. This is not a joke. I mean it. Gua tau video dia apa aja, gua tau. Satu yang gua gak ngerti adalah begini ya. Gua itu ngerespon reaction videonya Ibo. Oke. Ya. Terus gua yang dimaki-maki orang. Saya dikata-katain loh. Orang-orang ngatain saya, katanya saya menghina Cameo Project. Terima kasih. 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 Terima kasih.